Kami seolah-olah terkesan, tidak dihargai, tidak menganggap. Seperti saya kembali menyampaikan, ini bukan atas kepentingan kami, bukan hanya atas kepentingan GMM, tapi ini adalah kepentingan masyarakat pada umum. Terima kasih kepada Bapak Sekdar dan Inspektorat yang sudah menerima kami dengan baik untuk kita duduk kembali di tempat ini sesuai dari apa yang kita sepakati secara bersama di tanggal 16 Juni di mana pada saat itu GMMISBD menggelar aksi dengan melihat persoalan yang terjadi di mana dia dimaksudkan di sini adalah terkait dengan perusahaan daerah. Di dalam aksi tanggal 16 Juni itu sendiri, pimpinan atau direksi Lawadi sudah mengakui secara akuntansi bahwa Lawadi mengalami kerugian kurang lebih 2 miliar. Nah, di situ dari dasar itu sehingga pada saat tanggal 16 Juni kami melakukan penyegelan karena melihat persoalan itu. Lalu yang berikut dari kunci kami mengambil lalu kami bergeser ke DPRD Kabupaten Sumpah Barat Raya saat itu namun di situ disampaikan bahwa hasil audit baik dari inspektorat maupun BPK dan sebagainya itu sama sekali belum masuk. Itu kata dari Pak Thomas Tanggwendo. Namun di dalam perjalanan ketika kita menyikuti ternyata inspektorat seperti Bapak tadi sudah menyampaikan juga sebelum terjadinya aksi yang dilakukan oleh GMNI di tanggal 16 Juni ternyata hasil itu sudah disampaikan. Namun yang ditanggapi pada saat itu menyampaikan bahwa belum sama sekali ada. Itu ya satu hal penting juga kami merasa bahwa kemarin itu kami sedang di prank semata. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi satu kekesalan kami secara pribadi. Kenapa ini kita bicara bukan atas dasar pribadi. Namun di situ kita bicara ini kepentingan masyarakat umum di Kabupaten Sumpah Barat Raya. Itu yang paling penting. Namun di situ terkesan kami di prank. Karena apa yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas dan faktanya. Lalu pada saat tanggal 16 bulan Bapak Sekda sendiri pun menjanjikan kami seperti yang sudah disampaikan juga tadi bahwa dari hasil audit baik internal maupun eksternal ya internal itu inspektorat eksternal itu BPK. Dan tadi sudah disampaikan bahwa hasil audit itu dijelaskan juga oleh inspektorat. Namun tadi yang disampaikan bahwa terkait dengan di mana hasil audit itu tidak bisa dipublikasikan berdasarkan dari undang-undang yang barusan tadi ini PP yang disampaikan tadi. Nah sehingga dalam kesempatan ini publik itu sudah mengetahui mendengar dan mengikuti. Tentunya publik akan menunggu bagaimana hasil audit. Lalu kemudian pada saat kita jumpa hari ini sesuai dari apa yang kita janjikan bersama yang kita komitmen secara bersama dengan Bapak Sekda waktu itu lalu kemudian dia berubah ini bagaimana dengan konsumsi publik. Itu yang paling penting yang perlu kita perhatikan secara bersama. Lalu yang berikut saya perlu menyampaikan juga pada kesempatan ini Bapak Sekda. Setelah kami menyampaikan apa yang menjadi keresahan saat itu lalu kunci juga kami menyerahkan ke Bapak Sekda. Namun setelah itu di tanggal 24 Juni Lawadi kembali beroperasi. Nah ini yang menjadi catatan ini yang menjadi pertanyaan penting kami itu kenapa demikian. Sedangkan waktu itu kunci kami serahkan dengan pengertian setelah ada hasil yang real dari meruginya seperti yang disampaikan oleh pimpinan Lawadi itu sendiri ada kejelasan dari itu setelahnya baru kembali beroperasi. Namun belum ada kejelasan sampai hari ini menjadi perbincangan kita tapi sudah kembali beroperasi. Jangan kentang. Tadi kisahnya kami lewat masih dibuka dan beroperasi. kami seolah-olah terkesan tidak dihargai tidak menganggap seperti saya kembali menyampaikan ini bukan atas kepentingan kami bukan hanya atas kepentingan GMNI tapi ini adalah kepentingan masyarakat pada umumnya. Itu beberapa hal dulu yang saya sampaikan mungkin ada tambahan dari Agung Titus senior saya yang lain silahkan. Baik ya terima kasih Bung Didi Mune Jin Bapak Sekda Bapak Inspektorat Theo saya Bung Titus biasa di GMNI kami dipanggil Bung jadi saya salah satu pengurus alumni di GMNI yang pertama terima kasih banyak saya berduangkan waktu Bapak Sekda dan Bapak Theo sebagai Inspektorat sebenarnya dulu kita pada kesempatan ini bukan kita dulu dengan Bapak Sekda sesuai kalau kita ikut video kita masih ada di video waktu kami aksi kita dulu dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati sebagai lidernya sebagai nakodanya ke Bupati Sumparat dan Bapak Sekda waktu itu menyampaikan kita upayakan dan kita akan duduk bersama tapi namun hal demikian tidak diakmul kami juga tidak kami percaya bahwa hari ini yang kuat adalah Bapak Sekda terlepas kepentingan apapun pada kesempatan ada beberapa hal yang urgensi yang kami ingin sampaikan menyambung disampaikan oleh ketua kami ketua terpilih tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Theo tadi betul sekarang kita negeri negara hukum tapi tidak menutup kemungkinan juga berbicara tentang regulasi dan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang transferasi informasi kepada public itu jelas kalau misalkan tidak ada kejangkalan apa yang disembunyikan direksi lawat sudah menyampaikan secara pribadi dan waktu itu semua sudah tahu ini kan bicara ngurus 5 miliar 150 juta saya ingin ada juga BPK sesuai penyampaian Pak Sekda waktu itu BPK itu yang akan ada bukan inspektorat penyampaian hari ini inspektorat ini kan sudah melancang yang menjadi komitmen waktu kita aksi ini kan sesuai dengan konsep kita jujur Pak Sekda dan Pak Theo kami tidak ada unsur kepitingan saya berani bersumber dan jujur hal kita bahwa ini kami bicara untuk kepitingan rakyat karena memang tugas GM ini memperjuangkan kaum-kaum orang lain yang ditindas oleh sistem sistem itu seperti apa yang dilakukan oleh wajar ini yang tidak memperdayakan masyarakat kami jujur bukan seolah kita datang kita datang pagi utang saya malu hati sebenarnya kita punya pekerjaan masing-masing ini kan bentuk KK salangkan kalau saya ditindak lanjut saja saya diperiksa dan naik KK jati saya pencet clear sebenarnya kalau misalnya ada timur dan lain sebagainya saya kira pas kita tahu sistem prosedurnya tahu Bapak Inspektor juga tahu sistem tidak perlu kami ajarkan sistem itu tahu yang menjadi aneh dan kerisan masyarakat kenapa begitu kenapa kok sudah ada direksi yang mengaku sendiri tapi Inspektor dan BPK masih diam kenapa KK tidak turun kenapa tidak ditindak lanjut tinggal ambisi kita rangen kalau tidak terbukti ya sudah kita diamkan tapi kalau tidak terbukti ya sudah kita proses sesuai dengan regulasi yang berlaku kan itu kan uang rakyat bukan uangnya tipus bukan uangnya bong didi bukan uangnya bong luling kan begitu tapi kan seolah-olah kita ini dibongkam dengan cara memberikan argumen yang kita bisa terima saya jujur saya secara pribadi pasti kurang sepakat kalau misalkan bahwa ini LHP oke sekarang pertanyaan paling sederhana menurut inspektor apakah betul ada temuan tidak perlu sampaikan kekirugian apa ada temuan itu saja sebenarnya sebenarnya sangat-sangat sederhana kalau toh tidak ada pengakuan direksi menyampaikan ada kekirugian kurang lebih 2M berarti ada indikasi bahwa besar kemungkinan ada temuan sejauh mana prosesnya kami jujur kami di game tidak ada kepentingan apapun tidak ada yang makanya kami datang juga datang dengan begini-begini karena kami tahu diri betul kami dididik oleh dan ajaran Bung Karno bagaimana mengawal sistem mengawal banknya sebagai corong pemuda adalah tulang punggung daerah tulang punggung negara jadi kami datang tidak ada unsur kepentingan apapun kami bukan orang yang datang datang cari keserangan kalau seandainya toh kemarin siswa dengan regulasi direksi lawadi menjalankan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah melalui kerjasama saya kira tidak ada problem sah-sah saja tapi yang akan ingin sampaikan adalah satu hal Pak Syek dari Bapak Insek inspektorat mohon terlepas yang Bapak Syek tadi sampaikan dan Pak Insek inspektor sampaikan bahwa ini internal kami dan merahsikan kenapa bukan BPK yang mau apakah betul lawadi ada kerugian sesuai Pak Insek inspektorat punya hasil terus kemudian yang kedua waktu aksi juga saya pernah sampaikan argumen saya bahwa kemongkir dan Bapak Bupati bukan hanya saja tentang lawadi juga masyarakat kita sebenarnya haus dengan tentang program haus dengan sentuhan pemerintah waktu itu saya ingat persis statement saya bahwa bagaimana dengan program Bupati memang kami minta waktu itu tanggal 10 Juli adilasi kita kalau bisa Bupati juga harus ada karena apa yang pertama bilang desa aman desa tidak aman desa-desa kicu penumpangan desa bercahaya jujur Pak Syek kami desa kelimpung kejamatan Kota di pinggir jalan di rumah dan istri ini menyaksikan sakit hati kami selalu dipinggirkan kami juga kami pilih Bupati 2019 kami pilih dokter nilis saya bagi Bupati tapi hari ini beliau tidak hadir juga mungkin kami tidak ada seperti anjing yang datang gonggong hanya ribut-ribut tidak dipikirkan tidak jadi masalah tapi Bung Karno pernah mengatakan berberikan aku 10 pemuda akan kegoncang dunia tidak jadi masalah tidak jadi masalah kami tidak dianggap bahwa kami seolah-olah yang datang ribut-ribut oke stikman ini banyak dibanggar kami juga dapat ancaman dan lain sebagainya saya bilang ke adik-adik saya di GM ini kita pergi tanggal 10 kalau misalkan dari pemerintah tidak mengguya sudah tidak jadi masalah tapi kita tempuh jarum lain masih ada yang lebih tinggi masih ada masih ada masih ada prosesnya yang kita lalui kalau hari ini seandainya Bapak Sekda tidak memberikan dengan dengan Pak Inspektor tidak memberikan hal yang menurut kami supaya kami ditunggu masyarakat bagaimana GM ini sejauh mana pengawal dan kasus itu tindak lanjutnya seperti apa kami konfirmasi DPRD DPRD menyampaikan tidak ada laporan disampaikan kepada kami kami sudah pertanyakan ini kan lucu begitu seolah ini bola ini sedang dimainkan sekarang pertanyaan siapa yang mau tendang ini bola untuk menjemput ini gawang ini sangat disayangkan kami sangat berharap selama ini GM Aksi main ketemu Pak Sekda terus kami sangat berharap bahwa Pak Sekda memberikan hal yang pasti juga untuk kami sehingga kami menyampaikan kepada publik terkait lawa seperti ini seperti ini kami juga puas masyarakat juga puas itu Pak Sekda pengantar dari saya teman tanggapan terkait tadi yang saya sampaikan berita berita pertama kepada inspektorat apakah betul yang disampaikan oleh Pak Direksi Lawadid Pak Norbet itu merasa kerugian 2M kurang lebihnya kalau misalkan tidak mau tunjukkan LHP kalau iya supaya kami puas kami sampaikan betul tinggal kita tunggu tindak lanjut sejauh mana proses yang berlaku di negara kita kalau seandainya tidak ada ya mohon maaf kami menyatakan sikap GM ini kami punya organisasi sampai ke pusat kami sampaikan pimpinan pusat kami untuk sampai di pihak terkait kira-kira begitu Pak Sekda terima kasih banyak saya kembalikan baik terima kasih adik adik-adik saya pemati dan sebagainya semua yang disampaikan tadi saya cermati memang pada ketemuan yang lalu dengan pengakuan diriku Lawadi beliau secara postak menyampaikan bahwa manajemen Lawadi memalami penggiat pengakuan dia pengakuan diriku Lawadi pada waktu itu hasil daripada audit mereka secara keelan di Lawadi dan pengakuannya dan pengakuannya dia itu sebelumnya terkhusui oleh audit internal pemerintah di Lawadi juga hasil temuan pemerintah masih ada di Skopra dan tadi saya bilang oleh yang menelotasi waktu 7 ke nomor 17 tidak dapat dikompikasikan karena kita ini bergantian dalam sistem artinya seolah kita dalam jabatan dalam tugas sebagai SIN diatur diikat dan di poxel sistem kami juga ada keinginan menyampaikan hasil audit yang kami lakukan kemauan tetapi sebagai SIN kami ini diatur diikat dan di poxel sistem karena itu sesuai dengan pengakuan diriku Lawadi bahwa dia malah dikerjaan 5 labor 2 miliar dan itu bisa mengakibatkan kelebihan negara saya pikir ada pihak otoritas lain yang mungkin lebih berkewenangan untuk melakukan pemeriksaan di luar daripada publik di luar daripada instrukturan dan di di kalau dari instrukturan hasil audit memang saya sampaikan sudah ada regulasi yang sulit kita menyampaikan karena kalau kita menyampaikan itu kita sudah menambah aturan itu artinya kami bertanggungjawabkan secara sistem berkini itu kalau tidak berani ada tanya dikulang menurutkan nombor 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 tentang informasi publik transparansi bisa inginkan betul itu ada nombor 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 transparansi publik hanya kami juga di komentar nombor ini atau dengan peraturan pemerintah yang memberkasi informasi ke publik itu mana yang dapat disampaikan dan mana yang tidak dapat disampaikan ini sistem yang tidak bisa kita bantah tidak bisa dikulang saya memberitahu adik-adik kalau memang betul ada pengakuan daripada Direktur Lawadi bahwa dia mengalami kerugian 2 miliar dari manajemen di Lawadi maka ada pihak tertentu atau institusi tertentu yang lebih keras untuk menelusuri silahkan diadukan sebagai wujud daripada kontrol sosial terhadap uang negara yang dikasamakan dengan pihak itu saya bukan cepat tanggapi pas saya tidak sampaikan 16 Juni kami tunggu hasil audit dari BPK itu masih jelas kemudian nanti saya akan terbuka dengan dari sekalian hari ini tertutup lagi seolah kami ini saya terus jadi tadi saya panggil kepada istokrat untuk menyampaikan penamporan hasil pemulisan mereka dengan audit mereka di lawan tadi Pak istokrat sampaikan kepada saya bahwa hasil audit BPK mengacu dari audit dari istokrat dan dia belum rinci itu memberikan jambuan dia karena itu audit istokrat yang kemarin mungkin bisa saja mendekati milik-milik yang disampaikan oleh Satri Pasti milik-milik yang disampaikan oleh Direktur Walau tetapi ya saya mau sekali menampak ini saya mau pikiran saya pada saat itu yang kita bertemu tidak salah kita terus kalau menemukan yang salah dia salah kalau negara itu tidak bergerak terakhir hasil saya mencari struktura tadi sampai kali itu saya tunjuk bahwa struktura harus tidak 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 ketika dalam sistem saya pikir kita diikat dipaksa dari akun sistem dari saya sedikit saya izin kunci kunci saya belum pernah memberikan kunci yang saya kepada diri diri sampai hari ini kunci saya masyipan itu jadi kalau memang ada kunci pintu yang dibuka di awal itu saya tidak jelas kunci yang mereka sampai kepada saya saya tidak memberikan kepada siapa pun kunci itu masih ada saya jadi saya petang jatuh kunci saya dirikan kepada mereka biar dikonfirmasi kepada mereka juga terkait dengan kunci disahkan kepada apakah tidak pernah memberikan kunci atau rawadi kepada itu rawadi atau siapapun saya masih menghormati untuk putus dengan adik-adik amir pada waktunya yang kedua yang berikut tentang ya mereka tadi sudah saya berikan kepada saya berikan kepada struktur has laporan hasil pemerintahan BPK dan hasil audit istri terat sampaikan ke saya ada yang adik yang telfon tadi sama terpon baru struktur kalau ada laporan hasilnya semua kita 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 sampaikan saja kepada teman-teman mereka GMI untuk selanjutnya mau diambil sikap seperti apa itu begitu saya berikan transportasi yang kita lakukan sebuah lantau dari saya izin bapak terima kasih yang terong pemerintah kepala inspektoran terima kasih sudah hadir saya mengikuti proses ini dari proses peketua mereka sampai kemarin harus aksi yang pertama kalau memang prosesnya seperti itu laporan pemeriksaan kan kita tahu bahwa dia bersifat privat tidak disampaikan ke publik nanti acuan dari BPK kita minta yang lebih sederhana lagi nota pertanggung jawaban keuangan dari Lawadi saja itu juga penting laporan pertanggung jawaban dari Lawadi ini juga menjadi hal penting untuk teman-teman mereka tahu karena kemarin kita bersurat resmi ke pemerintah daerah ke Lawadi untuk meminta nota pertanggung jawaban keuangan yang mereka gunakan dari penyampaian pimpinan Lawadi nanti saya tidak punya kewenangan mintalah ke daerah saya pikir pimpinan Lawadi datang ketemu Pak Sekda dan Pak Bupati atau Kepali Inspektorat dia tidak mungkin kosong-kosong dia pasti bawa nota pertanggung jawaban keuangan nah itu kita juga minta nah karena ini salah satu bentuk yang paling sederhan dari keterbukaan informasi publik tadi itu yang pertama dari nota pertanggung jawaban ini kita juga bisa menelusur lebih jauh proses penggunaan anggaran sehingga yang tadi pastinya kita sampaikan memang betul selamat menikmati Terima kasih.